Saya tidak tahu yang rekam orang saya tidak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh, ada orang meninggal karena kecelakaan. Boleh tidak kita hibur? Udah, jangan nangis. Gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk ke warga. Ya, gitu doang. Memang hiburnya dengan yang akan didatangi? Ah, itu yang bilang, bukan yang bilang. Terus, apa lagi? Tapi benar kan, itu ada pernyataan seperti itu ya? Bukan pernyataan, menghibur orang. Terus itu kalimat penghibur, Bang? Untuk tujuan menghibur keluarga? Memotivasi, supaya orangnya sudah jangan nangis. Sudah, stop, stop, jangan nangis. Gitu lah, biasa saja. Gak tahu siapa yang nyebar. Bang, terakhir, abang kan disini sebagai terlapor ya. Mungkin abang ada pembelaanmu gitu. Ini cuma klarifikasi, habis ini buku pulang, kok asik-asik aja gak ada, insya Allah selesai aja. Dan untuk hal ini, Ustaz Haikal disangkakan melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waktu saya masih ada di Palestina, itu kita suka duduk di lorong-lorong sambil nunggu buka puasa. Di waktu zuhor, kita suka duduk sambil menunggu maghrib. Ibu-ibu ini sana kalau keluar bertanya, siapa yang mau berbuka puasa bersama Rasulullah SAW. Itu candaan mereka. Karena mereka gak pernah bersedih ketika anaknya dipanggil oleh Allah SWT dalam mempertahankan tanah suci Palestina. Begitu maghrib, habis terawih, kita bercanda lagi. Siapai di antara kita, yang sahur bersama Rasulullah SAW. Saya cuma pesan ibu, jangan berduka. Mereka lagi gembira bersama Rasulullah SAW. Ibu, anak saya yang pertama meninggal dunia. Namanya Umar Abdullah. Anak saya yang kedua, lagi saya gendok, Allah panggil lagi. Namanya Salmah Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba, gak lama Rasulullah datang. Dan gendok, memegang tangan Umar, anak saya. Demi Allah, memegang tangan Salmah, anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya. Jangan takut, kata Rasulullah. Jangan khawatir, ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah. Berkata demikian, diterima saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salmah. Hari ini, saya saksikan dan sampaikan kepada Ibu, cerita yang belum pernah, saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riak. Tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin Ibu, karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa, sholat buat beliau, sholat hadiah, sahabat maghrib. Sahabat maghrib, sholat hadiah buat mereka. Agar mereka ini kontak terus sama Ibu. Agar Ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut, Ibu. Karena Rasulullah sampaikan kepada saya, langsung, dalam mimpi saya, dengan kata-katanya, jangan takut, kata Rasulullah. Umar dan Salmah bersama saya, kata Rasulullah. Itu artinya, Rasulullah minta saya sampaikan kepada Ibu. Ibu juga jangan takut. Riza bersama saya, kata Rasulullah. Sofyan bersama saya, kata Rasulullah. Lutfi bersama saya, kata Rasulullah. Faiz bersama saya, kata Rasulullah. Andi bersama saya, kata Rasulullah. Dan Kadhafi ini saya saksi. Beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah. Mereka bersama Rasulullah s.a.w. Kalau kita sedih, bukan sedih mereka ya, Bu. Ya, Pak. Sudah semua. Bukan sedih mereka. Karena kita ngiri juga sama mereka. Karena mereka udah bersama Rasulullah dengan kematian Yahusul Khatimah. Bukan cuma Khatimah. Kahit semuanya. Amin. Jadi, Bapak saya berpesan. Habis ini, terus. Apa yang punya kebiasaannya, ikutin. Biar dia dapat pahalanya terus. Karena mandala Allah khairin, falahu mitlu'ajirin fa'ailihi. Biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Al-Qualaі. Kisah. 1 4 Kisah.